Halo semua, kali ini aku akan coba masak kimchi Tau kan kimchi? Tapi disini aku sesuaikan sesuai selara aku ya Yuk simak videonya Untuk bahannya disini aku gunakan sawi putih Sebaiknya pilih sawi yang besar Cuma karena disini adanya ini Ini aslinya kurang begitu bagus Tapi karena di tempat penyimpananku adanya ini Maka aku gunakan sawi putih yang ada Oke, dicuci bersih sawi putihnya Kalau sudah dicuci, kemudian siapkan garam Aku disini gunakan 1 bungkus garam Untuk 1 kg sawi putih Kemudian kita taruh di ember Aku gunakan ember karena gak punya wadah yang lain Sementara ini ya Tapi jangan khawatir embernya udah aku cuci bersih Kemudian kita taburkan garam Ini garamnya kita taburkan berlapis-lapis ya Sedikit saja jadi setiap lapisan kita taburi garam Supaya sawinya asinnya merata Kemudian airnya juga berkurang dengan baik Oke, kita tabur-taburkan sampai sawi tadi habis Untuk bagi yang kurang menyukai rasa asin Sawinya bisa dikasih garam sedikit saja Disini saya gunakan sebungkus garam Mungkin kurang lebih 200 gram Tapi yang kepakai cuma kurang lebih 100 gram Untuk 100, maksud saya untuk 1 kg sawi Oke, ini sawi yang sudah aku diamkan kurang lebih 2 jam Kemudian aku cuci bersih Jadi sebelum kita bumbui Kita cuci bersih untuk mengurangi kadar garamnya Biar tidak terlalu asin Disini aku cuci kurang lebih 2-3 kali Tidak ingin terlalu asin Boleh lebih dicuci berulang kali Ini aku disini cuci 3 kali saja Oke, kalau sudah bersih Dirasa sudah bersih Sudah irang kadar garamnya Sesuai selera kita Kita tiriskan Kemudian kita simpan ke wadah Oke, kalau bahan sawinya sudah selesai Kita siapkan Sekarang kita siapkan bumbu-bumbu Disini ada cukup banyak bumbu yang aku pakai Di antaranya adalah Disini aku gunakan ada bubuk ketumbar Gula putih Kaldu bubuk Kaldu bubuknya sesuai selera ya Secukupnya Kemudian ada asam Disini asamnya sudah aku rendam dulu Asam ini juga gunakan secukupnya Bagi yang tidak suka terlalu asam Kemudian disini aku Gunakan udang Udang kecil-kecil Kemudian 1 butir bawang bombay Kemudian 3 buah cabai rawit 3 siung bawang merah 5 siung bawang putih Kemudian 2 ruas jahe Dan 10 buah cabai merah Kemudian disini aku juga pakai Teri kecil-kecil Nanti untuk sebagai air kaldu Dan jangan lupa juga disini Aku pakai cuka dapur Untuk perasa asamnya Supaya lebih mantap Dan yang terakhir Aku gunakan bumbu balado Karena aku enggak punya cabai bubuk Dari Korea itu ya Oh iya Jangan lupa tambahkan 2 sendok tepung Kemudian kita Kasih air dulu tepungnya ya Nanti sebagai bahan Pengental untuk Bumbunya Nah selanjutnya Kita Masuk ke proses masak Let's go Pertama-tama Kita potong-potong Bawang bombay Sesuai selera Disini aku suka selera Yang diirisannya besar-besar ya Karena nanti Kalau kita makan Juga crunchy Dan Rasanya manis Serta gurih Kalau sudah Kemudian kita pisah-pisahin Seperti ini ya Biar nanti menyebar Tahap selanjutnya Kita akan haluskan Bumbu-bumbu Seperti cabai merah Bawang merah Bawang putih Ada juga jahe Kemudian Cabai rawit Dan Jangan lupa Udang kecil-kecil Yang sudah kita tumis sebelumnya Selain menggunakan Udang kecil-kecil Yang kita tumis seperti ini Kalian juga bisa Menggunakan Ebi Tapi sebaiknya Juga digoreng dulu Supaya aromanya Lebih keluar Oke sekarang Kita haluskan dulu Bumbu-bumbu Oke haluskan Bumbunya Sampai benar-benar Halus ya Kalau sudah halus Baru kita matikan Dan Siap kita tumis Selanjutnya Kita tumis bumbu Pastikan gunakan Api kecil Supaya Bumbunya Matang merata Dan juga Tidak cepat Gosong Selanjutnya Kita masukkan Bumbu gula Tumbar Dan kaldu Sambil terus Diaduk-aduk ya Sekarang kita Tambahkan air asam Airnya saja ya Kemudian Ikan terinya Kita masukkan Tambahkan cuka Secukupnya Atau sesuai selera Oke Jangan lupa Diaduk-aduk Supaya tidak Gosong Sekarang kita Tambahkan air Ini Tadi air Sisa dari Bumbu Kemudian Kita tambahkan Cabai Bubuk Supaya Rasanya Lebih Das Mantap Dan Sekarang Kita Masukkan Tepung Cairnya Supaya Kental Sambil Terus Diaduk-aduk Ini kita Masak Sekurang lebih Tiga menitan Sampai Kental Terakhir Kita Masukkan Irisan Bawang Bombay Untuk Bawang Bombay Ini Kita Masak Cukup Dua Sampai Tiga Menit Aja Karena Kalau Kematangan Nantinya Tidak Enak Tidak Akan Crunchy Jadi Cukup Layu Aja Nah Ini Bumbunya Udah Jadi Sekarang Kita Siramkan Ke Sawi Putih Yang Sudah Kita Marinasi Sebelumnya Dan Sudah Kita Cucu Bersih Oke Kimchi Sudah Hampir Siap Kita Tunggu Sampai Dingin Kemudian Kita Simpan Di Freezer Nanti Kalau Sudah Dingin Baru Bisa Untuk Langsung Dimakan Nah Inilah Yang Sudah Dingin Kemudian Kita Tutup Dan Siap Masuk Ke Freezer Ini Bisa Kita Simpan Nah Ini Penampakannya Kimchi Yang Sudah Jadi Yang Sudah Kita Keluarkan Dari Freezer Oke Cukup Cantik Meskipun Tidak Semerah Kimchi Kore Asli Tapi Ini Rasanya Enak Dan Crunchy Oke Sekian Resep Kita Kali Ini Selamat Mencoba Terima Kasih Sampai 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 sub indo by broth3rmax